Intro Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta baik Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono dengan Silviana Murni dan Anis Baswedan dengan Sandiaga Uno menyeroti bidang kesehatan dalam visi misi pada program kerja yang mereka susun. Pasangan Agus Silvi dalam visi misinya menyebut warga Jakarta, terutama anak-anak dan kaum perempuan, masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas publik di bidang kesehatan. Agus dan Silvi juga menyeroti lemahnya ketersediaan ruang publik yang berakibat jangka panjang terhadap kualitas dan kesehatan mental warga, terutama pada pertumbuhan anak muda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka mengkategorikan kesehatan dalam program aksi untuk mewujudkan Jakarta yang adil. Sementara itu dalam program kesehatan pasangan Ahok Jarod, pasangan itu menjamin akses kesehatan untuk seluruh warga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Jakarta, agar setara dengan kota-kota maju di dunia. Urayan dari program pasangan Ahok Jarod diantaranya, yang pertama jaminan kesehatan bagi 100% warga dengan mekanisme BPJS penerima bantuan iuran kelas 3 dan mendorong keanggotaan BPJS warga. Yang kedua, melaksanakan program ketuk pintu layani dengan hati yang menjamin ketersediaan satu dokter bagi setiap 5.000 warga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kategori 44 puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Kecamatan atau RSUK dan 5 RSUK menjadi RSUD kelas C. Pasangan Anis Sandiaga dalam visi misi mencantumkan program di bidang kesehatan ke dalam pembangunan manusia, yakni pembangunan SDM secara menyeluruh. Program kesehatan Anis Sandi diantaranya yang pertama, mengintegrasikan program KJP dan KJS dengan program KIP dan KIS. Yang kedua, memastikan bahwa program KJP dan KJS yang sudah berlangsung lebih meningkatkan performanya. Sementara itu, program prioritas Anis Sandiaga adalah memperbanyak dan meningkatkan kenyamanan ruang publik, serta membantu warga dalam mengurangi sampah rumah tangga dan menggalakkan apotek dan warung hidup, serta menata kampung-kampung kumuh dengan pendekatan humanis dan kreatif sesuai standar kesehatan lingkungan. Tim Liputan Berita 1 Ya, Pak Mirsa, lanjutkan pada kali ini kita akan membahas mengenai topik sehat ala Cagup DKI dan bersama kami sudah hadir narsumber Angga Wira dari tim sukses pasangan Anis Sandiaga. Pak Angga, selamat siang. Dan juga ada Ansi Lema dari tim sukses Ahok Jarot. Pak Lema, selamat siang. Selamat siang. Baik. Dan juga ada Ibu Lena Mariana Mukti yang merupakan juru bicara pasangan Agus Silvi. Ibu Lena, selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik. Kita sudah menampilkan beberapa program khusus untuk kesehatan tadi kita tampilkan, itu kita rangkum dari berbagai sumber. Sebagian besar kita ambil dari KPU DKI Jakarta, tapi mungkin saya ingin dengar satu persatu mungkin dari tiap anggota tim sukses ini. Apa yang perlu masyarakat ketahui mengenai program kesehatan? Mungkin saya mulai dari Ibu Lena dulu ya. Baik. Kita mulai dari kesehatan. Mungkin saya harus batasi waktunya nih, karena kita nggak boleh lebih dikit. Ya, baik. Baik. Terima kasih, Mas Kevin. Saya akan berhenti kalau memang sudah seharusnya berhenti. Baik. Saya kasih waktu mungkin satu setengah menit. Baik. Biar semua adil nih gitu nanti ya. Jadi pertama, yang penting dipahami oleh masyarakat adalah prinsip kesehatan itu yang kami lakukan itu adalah preventif dan promotif. Jadi bukan semata-mata kuratif. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah bagaimana ibu dan anak, ini menjadi hulu program utama kami, ibu dan anak itu harus sehat. Karena ibu, kematian ibu akhir-akhir ini kan semakin meningkat. Ya. Semakin meningkat. Dan yang ketiga, bahwa kesehatan dari program Agus dan Silvi ini adalah merupakan investasi. Jadi program kesehatan itu adalah program investasi dan sama seperti pendidikan. Jadi manusianya yang disehatkan. Jadi bukan sekedar membangun fasilitas pelayanan kesehatan, bukan pendekatan infrastruktur, tetapi manusianya dulu yang disehatkan. Dan dikaitkan juga program kesehatan ini juga dengan program pendidikan. Jadi tadi saya sampaikan soal promotif dan preventif, ini tentu akan bisa mengurangi biaya pengobatan-pengobatan. Dan sebagaimana kita ketahui, fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada saat ini kan memang masih kurang, khususnya di puskesmas-puskesmas tentang penyediaan dari tenaga kesehatan. Dan program kami yang paling utama, yang mungkin nyata-nyata akan langsung dinikmati oleh masyarakat adalah 25 triliun, kurang lebih 25 triliun, itu akan kami sediakan untuk tiga program unggulan. Salah satunya adalah subsidi untuk tiap rumah tangga, baik ada lansia atau tidak, setiap rumah tangga itu akan dialokasikan anggaran untuk peningkatan kesehatan, kualitas kesehatan sebanyak 5 juta rupiah. Jadi, 5 juta itu untuk memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak dan juga lansia. Jadi, nanti akan kami elaborasi lagi kalau ada waktu. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Saya akan langsung beralih ke Pak Ansilana. Pak Ansilana dari Ahok Jarod punya program apa untuk kesehatan yang perlu diketahui masyarakat? Nama saya Ansilema. Ansilema, Buenal. Jadi, kalau Pak Ahok Jarod, visinya adalah bahwa ingin menghadirkan kesehatan yang bisa dijangkau, masyarakat itu memiliki akses yang mudah untuk menjangkau, mudah, murah, bahkan gratis, dan bisa diakses oleh siapa saja. Yang kedua, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan primah, juga cepat. Nah, ini yang merupakan visi besar dari Basuki Cahapurnama dan juga Jarod. Nah, selama ini ada kesan seolah-olah bahwa sehat itu bukan haknya orang miskin. Paradigma ini ingin dibalik oleh Ahok dan Jarod bahwa yang namanya sehat itu adalah hak dasar, itu adalah hak asasi setiap warga negara, setiap manusia. Karena itu, Pak Ahok dan Pak Jarod memberikan keberpiakan yang full kepada masyarakat miskin, masyarakat marginal, ataupun mereka yang secara ekonomis kurang mampu. Yang berikut, kalau kita bicara kesehatan, itu kita bicara soal nyawa, kita bicara soal kehidupan, bahkan bicara soal masa depan bangsa Indonesia. Sebaik apapun kurikulum pendidikan, sebaik apapun intervensi pendidikan, kalau masyarakat tidak sehat, kita tidak akan mendapatkan generasi Indonesia yang hebat. Karena itu, kami juga secara sadar menyasar tentang pentingnya kesehatan bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui, bahkan bagi anak-anak dalam usia perkembangan. Karena ini merupakan golden period, atau periode-periode golden, periode emas, untuk membangun generasi Indonesia yang hebat. Dan generasi Indonesia yang hebat itu dibentuk dari apa? Dari kualitas kesehatannya. Kita tahu dalam usia-usia 0 sampai 5 tahun, golden period ini, ini sel-sel otaknya mulai dibentuk. Dan Pak Ahok punya banyak sekali program soal ini. Yang berikut, sarana dan prasarana ini juga harus dibangun secara baik. Karena apa? Karena sarana dan prasarana ini akan bermanfaat dan berguna secara langsung bagi manusia-manusia, ataupun bagi warga di DKI Jakarta ini. Dan kami juga tidak hanya menyasar aspek promotif dan preventif, tetapi ada juga pesan edukatif. Jadi kami ingin mengurangi, kalau selama ini orang bicara kesehatan itu pada aspek kuratif, kami ingin menyasar satu aspek promotif, dua preventif, bahkan edukatif. Apa itu edukatif? Misalnya contoh, untuk masuk sekolah dasar di DKI Jakarta, anak-anak itu harus giginya sehat. Jangan sampai giginya itu menjadi katakanlah tempat sampah. Dan kita tahu, penelitian WHO mengatakan, kalau giginya bolong, giginya rusak, itu bisa berdampak kepada kesehatan yang sifatnya multidimensional. Oke, cukup. Terima kasih Pak Ahok. Gigi sehat itu merupakan pola hidup yang bagus. Nanti kita bahas mengenai sikat gigi, nanti saya kembali selanjutnya ya Pak Ahok Silema ya. Saya ke Pak Angga dulu. Pak Angga dari pasangan Anis Sandi, ini punya program apa nih? Mungkin yang patut diketahui oleh masyarakat DKI Jakarta. Sebelum masuk ke situ, saya ingin sampaikan dulu salam bersama. Salam bersama, baik. Bukan satu, dua, tiga, tapi sama-sama semua, bersama. Karena pilkada DKI ini kan kemenangannya kemenangan, kita bersama. Jadi kita harus ciptakan kondisi yang saling. Ya, langsung saja Pak Angga, baik. Oke, tadi menyangkut, apa sih yang ingin ditawarkan dari pasangan Mas Anis dan Bang Sandi? Tentunya itu tercermin dari tagline dan platform yang kita tawarkan ke masyarakat. Kita sampaikan bahwasannya, maju kotanya bahagia warganya. Nah, bahagia warganya ini kan salah satu faktor utama adalah dalam faktor kesehatan dari masyarakat. Nah, tentunya faktor kesehatan dari masyarakat itu tentunya dalam konteks bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini mampu memberikan suatu pelayanan kesehatan yang prima. Nah, kesehatan pelayanan yang prima ini tadi juga, ya kita melihat sekarang sudah cukup baik yang dilakukan, tapi tentunya perlu penyempurnaan di sana-sini. Dalam konteks politik anggaran, pasangan Mas Anis dan Bang Sandi ini akan meningkatkan porsi anggaran untuk pelayanan kesehatan kita. Nah, kurang lebih mungkin kita akan mengalokasikan kurang lebih sekitar 13-15% dari anggaran APBD untuk penyempurnaan beberapa fasilitas kesehatan yang ada. Nah, di sisi lain juga kita ingin mengedepankan bagaimana bukan hanya pelayanan kesehatan ini kan bukan hanya top-down gitu kan, tapi bagaimana kita menggerakkan sendi-sendi kemasyarakatan, pendidikan dan lain sebagainya itu salah satu faktor yang penting karena apapun itu, pendidikan atau kesadaran dari masyarakat itu adalah hal yang penting gitu loh. Kesadaran bagaimana tadi membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya itu merupakan salah satu faktor yang menjadi satu kesatuan. Di samping tadi penyediaan fasilitas publik, ruang publik, tentunya pendidikan untuk ibu menyusui ruang-ruang di mal dan lain sebagainya itu adalah salah satu faktor yang akan kita prioritaskan ke depan. Nah, hal-hal itu yang menjadi faktor utama bagaimana Mas Anies dan Bang Sani ingin memprovide perbaikan kelayanan kesehatan. Nah, tetap teknisnya adalah penyempurnaan tadi kartu Jakarta Sehat gitu, terintegrasi dan tentunya bagaimana menjadikan puskesmas-puskesmas ini lebih modern. Nah, ini kan seolah-olah RSUD puskesmas itu tidak lebih baik dari rumah sakit swasta. Nah, ini bagaimana levelnya kita naikkan. Nah, kalau bisa memang Jakarta ini bukan hanya menjadi salah satu untuk masyarakat Jakarta, tapi kan ini kan etalase, etalasenya Indonesia. Nah, referensinya harus juga bereferensi kepada kota-kota besar lainnya di dunia gitu loh. Jadi, seperti di Singapura, nggak usah lagi orang berobat ke Singapura. Di Jakarta kita bisa provide layanan kesehatan yang pribadi saya yakin dengan anggaran APBD yang cukup besar, kita bisa lakukan itu. Baik Pak Angga, waktu itu sudah habis, kita akan bahas kemudian lebih lanjut, nanti kira-kira kita breakdown lagi nanti tiap program ini, kira-kira apa yang konkret buat masyarakat Jakarta, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa kami akan segera kembali.